Intro Berlahan info terbaru perihal rumor pemain asing yang akan memperkuat persepaya Surabaya untuk musim depan semakin jelas Goculizo diikupkan sedang dekat dengan striker asal Brazil Kayo Hendrique Rokade Almeida Prado atau Kayo Hendrique adalah sosok yang dikabarkan akan mengisi satu slot pemain asing milik persepaya Surabaya Yahya Alkatiri selaku manajer persepaya Surabaya masih belum menyiakan bahwa pemain yang diincar persepaya adalah striker asal negeri tambah tersebut Yahya menyampaikan pemain asing sedang dalam proses Pihanya belum bisa memberi kepastian karena masih bermain di negara lain Menurut info yang beredar, Kayo Hendrique memang masih berkarir di kompetisi negara lain Dirinya bermain di klub kasa tertinggi Malta, Paleta FC Kayo Hendrique telah mencetak 2 goal dari 17 penampilan bersama klub tersebut Persepaya Surabaya sejauh ini dikabarkan sudah deal dengan 3 pemain asing Selain Kayo Hendrique, ada nama Sooyamamoto yang disebut akan mengisi slot pemain asing Asia Menggantikan Taisei Marukawa yang telah resmi ke PSIS Semarang Persepaya juga mendatangkan back asal Brazil Leo Lelis Leo Lelis sudah diumumkan secara resmi oleh Persepaya Surabaya di akun Instagramnya Sebelumnya, back berpaspor Brazil ini berseragam seperti Raja Banda Aceh Yang harus turun kasa ke Liga 2 musim depan Banyak pemain persepaya di musim lalu yang memutuskan untuk hengkang Tercata sudah 11 pemain yang tidak lagi memperkuat Badul Ijo Termasuk 4 pemain asing yaitu adalah Taisei Marukawa Bruno Morera, Arsenio Falfort, dan juga Ali Sesai Tetap bersama kami di Gojek In Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!